Dua orang remaja, pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan tindak kekerasan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Ciemas. Setelah aksinya digagalkan oleh warga di Kampung Babakan Jati, Desa Mekarsakti, Kejamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Para pelaku yang berjumlah tiga orang melakukan aksinya dengan berpura-pura menjadi polisi gadungan. Di mana salah satu pelaku berperan menjadi polisi dan dua orang berpura-pura sebagai tersangka yang ditangkap. Pelaku menuduh salah satu warga menggunakan sepeda motor bodong hasil curian sehingga korban dan motornya diangkut menggunakan mobil minibus milik pelaku dan diperas jutaan rupiah. Aksinya pun berhasil digagalkan warga saat pelaku menuju rumah korban dengan tujuan akan mengambil sejumlah uang yang diminta. Dari sana warga curiga, pelaku pun diamuk warga dan diamankan ke kantor polisi. 12.30 dini hari kami mendapatkan laporan bahwa di Kampung Babakan Jati, Desa Mekarsakti, Kejamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi telah terjadi tindak pidana. Pencurian dengan kekerasan dengan modus berpura-pura para pelaku mengatasnamakan pihak kepolisian yang lagi melakukan pengembangan perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh tiga orang tersangka. Yang satu berperan sebagai polisi, yang dua berperan sebagai tersangka daripada pelaku pencurian sepeda motor.